selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kehidupan menjadi jalan dengan perputaran uang yang dibelanjakannya meskipun ada juga wali yang menembuh jalan dengan kehidupan yang sangat sederhana tapi kedua-duanya tidak ada yang mengingkari takdir Tuhan sehingga dia mempoles dengan di semir merah ya siapapun mereka termasuk Umar Hafidh Aliamani ataupun para pengikut-pengikutnya di Indonesia bisa kita lihat mereka juga menjadi thread mag-nya pada rame-rame yang punya jenggot di semir jenggotnya yang tidak punya jenggot rambutnya di semir merah jadi semakin tampak terang beneran berkaitan juga dengan kebohongan mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad s.a.w. yang ternyata palsu maka harus berpose dengan jubah ulama dengan berpose seolah-olah dia masih muda terus dengan berpose berbagai pemenaran-pemenaran propaganda-propaganda yang menciptakan rasisme menganggap klan mereka lebih mulia dari klan pribumi ini yang harus menjadi kesadaran kita semua bersama apalagi bahwa klan Mbak Alwi pada era penjajahan kolonial Belanda mereka didatangkan dari Yaman dijadikan sebagai antek-anteknya dipoles sebagai seolah-olah mufti dijadikannya kapiten-kapiten Arab membentuk pasukan-pasukan yang melawan perjuangan pergerakan para Kiai Nusantara menuntut kemerdekaan dan setelah leluhur kita berhasil mewariskan kepada kita negara kesuatuan Republik Indonesia maka kemerdekaan itu juga harus dibarengi dengan kemerdekaan kita sebagai orang pribumi yang mandiri tidak terkoptasi oleh doktrin-doktrin sesat para habib klan Yaman sehingga harus munduk-munduk ditipu dengan mendapatkan barokah padahal semua itu adalah sekedar propaganda menciptakan serta-harta sosial baru sebagai mukibin-mukibin yang harus tunduk pada mereka kalau ini dibiarkan begitu saja makasih asialah para leluhur kita berkorban dengan nyawa dan harta mewarisi kepada anak cucunya negara yang merdeka bersiaplah walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati